Kepolisian BESAMO BPN Palembang melakukan pengukuran ulang di lahan yang bersengketa, singgau, salah sikok warga menutup akses jalan dengan tembok batu. Pengukuran ulang dilakukan untuk mengetahui batas tanah yang buat warga ribut. Salah sikok lorong yang berada di jalan Putri Rambut Selako, Kelurahan Bukit Lamo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, ditutup oleh salah sikok warga yang mengklaim akses jalan tersebut bagian dari tanah miliknya. Salah sikok warga ngatok ke dirinya gak bisa memasuk ke mobil karena akses jalan nak ke rumahnya, cuman sikok itulah. Warga menyebut lahan itu sudah melamu dipakai untuk akses jalan ke rumahnya. Karena ngerasa dirugi ke dirinya ngelapor ke Ernie yang menutup jalan itu ke polisi. Sementara itu menurut anak terlapor Ferry Saputra, akses jalan yang ditembok itu merupakan tanah milik uang tuwonyo yang sudah dibeli dari tahun 1995 dengan sertifikat surat hak milik atau SHM. Alasan uang tuwonyo menembok jalan tersebut karena sering terjadi keributan singgau uang tuwonyo resah. SHM kok ya? Nah, sertifikat kita ada dan kita pembelian orang kita. Sudah tahu dari tahun 1995 kita ada, surat pembeliannya ada kita lengkap, sertifikat SHM kita juga ada. Jadi alasan ditutup ini, pakai tembok ini apa? Ya karena terjadi keributan ini. Mereka selalu menangkapin jalan umum dan mereka selalu buat kerusuan di sepuluh jalan. Ketua RT setempat berharap permasalahan tersebut bisa cepat diselesaikan secara baik-baik. Serta tidak ada dirugi ke supaya tidak ada lagi keributan yang sudah terjadi. Kalau harapan kita sebagai RT, kalau misalnya selesaikan sama-sama. Nah itu baik. Jangan ada yang dirugi kan, jangan ada yang diuntungkan. Jadi artinya sama-sama. Nah itu kan bagus warga namanya kan, tetangga. Nah ini pihak kepolisian bakal mengkaji hasil dari pengukuran ulang yang sudah dilakukan bersama BPN Palembang yang disaksikan oleh pemerintah setempat. Mulai dari RT sampai Kelurahan. Mulia di Paltiwi. Terima kasih telah menonton!